Selamat pagi Hari ini special edition kita akan unboxing Video, eh video Kamera 360 derajat Namanya adalah Rikoh Teta S Ini dia Ini sebenarnya adalah adik ulang tahun Dari istriku tercinta Yang beliin ini Bena sama Fendry di Jepang Jadi istriku nitip sama Bena dan Fendry Mari kita buka Jadi kamera Rikoh Teta 360 derajat ini Sudah 720p Jadi kualitasnya sudah HD Nah mari kita buka Ini dia Rikoh Teta Ada tulisan Rikoh Teta nya sini Kemudian disini ada Warnanya warna black Oke mari kita buka Ini dia Rikoh Teta Mari kita buka Rikoh Teta S Ini dia produknya Pororo 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 Kayak remote TV ya ini Ini dia buka sih Oh iya ini dia Nah ini dia Kamera 360 derajat Jadi ini kameranya Ini juga ada kameranya Jadi ada dua kamera white lens Kemudian nanti Nanti ada di software nya Akan membentuk Sebuah kamera bola Atau video bola Ini ada wifi nya Kita belum tau buat apa Wifi nya Kemudian ada Tombol on off nya Pastinya Ini buat Tombol record nya Kalau di sebelah sini nya Tidak ada apa apa Ini ada Ini adalah mic nya Untuk merekam Dan ini ada jack Untuk tripod Yang ini Kemudian ini Adalah jack untuk Apa namanya USB data Dan ini ada jack untuk HDMI Mari Eh kita buka lagi Nanti kita akan Coba yang nyalain Box biasa Ini ada Penggunaan Gak perlu dibaca Eh baca deh Important message Caution Handle the lens part With caution Because it's made of light Charged the battery Using PC Supply cable Mungkin Mungkin Sebenernya Kalau yang produk Zaman sekarang Itu Pertunjuknya Sudah ada Di online Jadi kalian Biasanya di kasih Alamat Website nya Kalian tinggal bisa ceritanya Ini apa Oh ini Klik start guide nya Kemudian ada Oh yeah Ada ininya Tempat nya Biar gak gampang Lecet Eh Eh Keiknya terbalik Kayaknya sepeda Oke Jadi aman Ada kabelnya deh Buat ngecat Alright itu dia Kita nyalakan Yuh nyala Itu pake memorinya apa kok Ini memorinya mahal ya Saya juga bingung nih Gak ada lubang memorinya Coba kita coba Baca ya Riko Teta S Mikrofon, speaker, lensa Shutter Oh ini bisa ganti ke mode foto Ini mode video Oke Ini katanya harus Download aplikasinya Di Google Play Store Karena itu kita cari dulu Riko Teta S Ini dia Yuna Ini kita download Supaya bisa nyambung ke wifi sini Jadi apapun yang kita Apa namanya Tonton Apa yang kita Eh sorry Apa yang kita rekan Bisa langsung Lihatkan disini Tapi gimana cara Nyambunginya ya Kita masuk Dalam sini Ini aplikasinya Ini aplikasinya Riko Teta Eps Oke Kita menyalin wifi-nya dari sini Jadi ini ada wifi-nya Gue harus masuk ke dalam Apa namanya Riko Teta-nya Cuma passwordnya apa ini Ini minta password Passwordnya apa ini Oke Kita udah dapet passwordnya Ternyata passwordnya ada di Bawah sini Ada di label sininya Jadi dari wifi sini Masuk ke passwordnya Kesini Ini adalah passwordnya Berarti Oke Nah Dari kita masuk Udah connect ke Apa namanya Wifinya Mari sekarang Kita Pake aplikasinya Riko Teta Kita masuk ke Aplikasinya Kita bisa ngerekam langsung Coba aja ngerekam Dengan pencetnya Wah ternyata ini udah 1080 loh Udah bukan 720 lagi Ternyata 1080 HD Wow Udah full HD Harusnya hasilnya bagus ya Ini kita coba Oke Selesai merekam Kemudian kita lihat hasilnya Uh Gimana tadi hasilnya Hmm Nah ini dihasilnya Nah ini dihasilnya nih Up Wow Oh Transfer dulu Wah sayangnya Gak bisa langsung dipantau ya Jadi kita gak bisa Ngelihat apa yang dilihat Lagi transfer dulu Lumayan lama transfernya Nah ini dihasilnya Nah ini dihasil tadi kita Tuh bisa puterkan 360 derajat Oh iya Tuh Ini kalo pake kacamata virtual reality Masa jadi bagus Ada jari gue disitu lagi Melihat dikotet aja Tapi dikotet aja gak keliatan gitu ya Sulap Wow Bawahnya coba kak Bawahnya tangan Hebat ya Udah cicipannya lagi Cicipannya hari ini Roker banget Kayanya ya Gitu Keren Coba ya Saya mau coba Bagaimana caranya Supaya kita bisa langsung mengawas Oh ini bisa nih Kalo foto bisa langsung mengawas Nih Saya angkat ke atas Itu bisa keliatan kan Angkat ke bawah Ikutin Nih Tuh Tapi kalo video Sayangnya gak bisa langsung ya Itu sih Apa lagi yang bisa dilakukan ya Udah deh Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Pastinya kita akan coba nanti Untuk bikin-bikin vlog 360 derajat Jadi teman-teman bisa Geser-geser Dan gak ada yang ditutupin Semuanya terlihat Sampai jempolku yang besar ini Terima kasih teman-teman Ini harganya Sekitar 5,5 juta Dan belinya Untuk sementara ini Hanya tersedia di Jepang Atau di negara lain mungkin Kalo kalian mau Pesan Impor Bisa juga Cuma Saya gak Gak sarankan sih Saya lebih pilih Untuk menang langsung ke Jepang Terus kemudian Beli deh Atau nitip tetap Amat-teman kalian yang ada di Jepang Terima kasih teman-teman yang nonton Bermanfaat Riko TTS Kamar 360 derajat ini Yang segera akan kita gunakan Untuk vlog-vlog kita ya Terima kasih teman-teman XOXO Hai Sebelum close Atau pindah ke video lainnya Kasih like dulu ya Dan follow gue di Youtube Dengan cara subscribe ke channel ini Edo Zelle Days Selamat pagi Padahal sore Saya udah gemuk banget ya Gila Di hari ulang tahun kedua saya Kalau kemarin makan-makan sama keluarga Sekarang lagi mau makan-makan sama EasyCrew Ada Kajar Ada Sandra Ada pacarnya Sandra Ada istriku Ini istriku Bukan 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 pas ganti Ryo gak datang Karena Ryo masih di Kalimantan Sombong dia Oh Mau pesan sama Ryo Iya Ryo bisa pesan Kita lagi makan di Sikik Ini Korean restaurant barbecue gitu Terbukti dari Dari tayangan Videonya adalah lagu Korea Mudah-mudahan gak copyright ya Saya ngomong ya Kecepatan ini Biar gak detect lagunya Blah-blah-blah Tidak ada lagu Tidak ada lagu Tidak ada lagu Tidak ada lagu